Hai hai Assalamualaikum selamat datang di Brasilia Channel di video yang pertama ini aku bakal review pengalaman aku menginap di Hotel Santika Premier harapan indah di Bekasi mau tahu seperti apa videonya enjoy ya sebelumnya kalau kamu suka dengan video ini silahkan klik like dan subscribe channel Brasilia untuk video-video staycation selanjutnya ini lobi dari Hotel Santika hotel ini menerapkan protokol kesehatan yang lumayan bagus jadi mulai dari kita masuk udah ada hand sanitizer kemudian alat mengukur suhu yang otomatis nah di samping lobi ada restou tapi untuk saat ini restoran masih ditutup karena PPKM dan masing-masing tamu hotel dipersilakan untuk sarapan di dalam kamarnya masing-masing restoran ini menghadap langsung ke pool Hotel Santika nah ini tangga dari lobi untuk menuju ke lantai ground di lantai ground itu ada ballroom ada gym ada juga di kolam renang proses check-in ini kita disuruh menandatangani surat pernyataan bebas covid kemudian di sini juga kita ditanya untuk menu sarapan besok pagi mau apa selain itu deposit di hotel ini sebesar 200.000 rupiah juga dibayarkan saat proses check-in hotel ini itu depannya pas banget dengan pusat perbelanjaan lah pokoknya jadi kalau mau cari bahan-bahan makanan terhadap kita langsung masuk ke kamar kamar yang kita pesan ini tipe deluxe king jadi kamar ini luasnya sekitar 25 meter persegi dan berikut fasilitasi dalamnya yang pertama kita buka pintu di sebelah kanan kita ada lemari nah di dalam lemari ada hanger, ada safety box di samping lemari kita bisa melihat ada kulkas buat menyimpan minuman dingin ada penghangat air untuk buat kopi atau ponte nah berikut ukuran kasurnya, pink red selain kasur juga tersedia sofa nah di kamar ini kita dapat kamar dengan view ke kolam renang jadi lumayan bagus nah ini untuk AC nya kita mau pakai AC sentral kelihatannya cukup lama ya ini ya untuk mengontrolnya alat kontrolnya terpenting ini adalah arah kiblat jadi diletakkan di atas ethernet lanjut kita masuk ke bedroom atau ke kamar mandi kemudian ada perlengkapan untuk mandi dan ada gelas gelas yang digunakan disini kita dapatnya gelas plastik yang untuk kusut gigi tapi biasanya sih masih pada pakai gelas kaca oke selain itu disini kita dapat handuk muka kemudian ada hard dryer juga kita lihat di bagian ini ada toilet handuknya masih di plastik ya jadi memperhatikan protokol kesehatan nah berikut untuk shower nya kita ada shower air hangat dan air dingin berikut breakfast yang dibawa oleh petugas shop ya kita pesan dua yang pertama menu Indonesia ayam goreng dan yang kedua adalah menu western omelette yang bisa jika dengan sayur dan itu kita juga dapat bakteri dan minumannya kita dapat semacam juice untuk rasa sih lumayan lanjut ke fasilitas hotel ini disini ada kolam renang kolam renangnya cukup besar ya kalau berenang disini kita tidak perlu susah-susah bawa handuk nah untuk masuk kita juga perlu akses card tinggal pakai kunci di kamar aja di kamar aja sih nah yang ini kolam untuk dewasa cukup luas dan sepi karena memang kita menginap di masa PPKM jadi kalau mau berenang disini bisa sepuasnya ini kolam untuk anak-anak nah untuk kolam anak cukup lengkap fasilitasnya ada beberapa model lapan seluncur jadi untuk kalian yang mau staycation bareng anak-anak pasti di zaman suka banget disini tepat di samping kolam renang fasilitas selanjutnya adalah gym ini kami rekam dari luar ya karena memang saat itu gymnya sedang renov sehingga tidak dibuka untuk umum untuk alat-alatnya sih kalau dilihat dari luar cukup lengkap selanjutnya ada juga lapangan tenis tapi memang sepi ya selain itu di Santika ini alamannya itu sangat luas jadi tamu-tamu hotel bisa menghabiskan waktu untuk mengidari hotel untuk olahraga pagi dan disini juga disediakan peminjaman sepeda sepeda ini gratis untuk setiap tamu dan syarat peminjamannya hanya meninggal KTP di resepsi ini kita bisa lihat ini adalah ballroom dari Hotel Santika Premier Harapan Indah yang biasa digunakan untuk event-event tertentu seperti wedding dan lain-lain menurut kami menginap di hotel ini sangat cocok untuk keluarga karena kamar dan fasilitasnya cukup bersih dan juga banyak kegiatan yang ditawarkan seperti kolam renang playground untuk anak kemudian ada film lapangan tenis dan bisa bersepeda untuk keliling hotel sekian video dari saya sampai jumpa di video-video staycation selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati